selamat menikmati Pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Sobat NU untuk berziarah ke makam Sheikh Ibrahim Al-Bajuri atau yang sering kita kenal dengan Imam Al-Bajuri Beliau adalah pengarang kitab Hashiyah Al-Bajuri yang mana kitab tersebut sering dikaji di berbagai pesantren di Nusantara Bagaimana perjalanan kami? Yuk simak selangkapnya Sekarang kita sudah berada di makam Sheikh Ibrahim Al-Bajuri Namun sebelum kita mempelajari biografi beliau kita terlebih dahulu tahlil untuk beliau Alhamdulillah saat ini kita sudah sampai di makam beliau dan tadi sudah tahlil namun sayangnya makam beliau tutup Sekilas tentang biografi beliau Nama asli beliau adalah Sheikh Burhanuddin Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Bajuri Nama Al-Bajuri sendiri dinisbatkan kepada desa kelahirannya yaitu desa Bajur Provinsi Al-Manufiyah salah satu provinsi di negara Mesir Beliau lahir pada tahun 1783 Mesehi atau bertepatan dengan 1198 Hijriah Beliau sempat mengecap pendidikan di Jami'atul Azhar atau Al-Azhar As-Sharif Namun saat perang dengan Perancis memaksa beliau untuk keluar sementara dan hijrah ke Kiza Setelah perang meredah beliau melanjutkan pendidikan beliau di Azhar dan belajar kepada beberapa kibar ulama Al-Azhar seperti Sheikh Al-Amir Al-Kabir dan Sheikh Abdullah Al-Sharqawi serta Sheikh Al-Fadhil Kemudian beliau juga mengarang beberapa kitab yang sangat monumental beliau mengarang dua kitab yang sangat masyul di kalangan pesanan di Indonesia yang pertama adalah Sheikh Al-Bajuri ala Syar'il Fatah Al-Qarib yang mana isinya itu berisi tentang pembelajaran sikih madhab syafi'i tingkat menengah dan yang kedua ada kitab Ijan Ad-Turari yaitu kitab yang membahas tentang Tauhid untuk dasar selain daripada dua kitab tersebut beliau juga mengarang banyak sekali kitab seperti Khashiyah Tahqiqil Maqom Khashiyah Ala Matan As-Sanusiyah Khashiyah Ala Qasidah Burdah Li Al-Bushiri dan kitab-kitab lainnya hidup beliau murni diabdikan untuk belajar mengajar serta berkhidmah kepada masyarakat disambing kesibukan itu beliau juga mengemban amanat sebagai Grand Sheeh Al-Azhar ke-19 menggantikan Syekh Ahmad As-Safqi selain itu beliau juga masih produktif dalam mengarang kitab dan sampai akhirnya beliau jatuh sakit dan meninggal pada 28 Julu Qodah tahun 1276 Hijriah dalam usia beliau yang ke-78 pemakaman Al-Mujawirin ini terletak di sebelah timur kota Cairo tepatnya di Darosah jaraknya hanya sekitar 15 menit berjalan kaki dari Masjid Jami Azhar atau pusat kota Cairo di pemakaman Mujawirin ini terdapat banyak sekali makam para ulama dan awliya terdahulu salah satunya adalah Syekh Al-Bajuri ini pemakaman disini agak berbeda dengan pemakaman yang ada di Indonesia pemakaman disini berbentuk seperti sebuah bangunan atau rumah-rumah yang mana di dalamnya terdapat makam dan biasanya yang dimakamkan disitu bukan hanya satu dua orang melainkan satu keluarga ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf semoga kita dapat bisa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari beliau serta dapat meneladani jejak-jejak beliau sekian perjalanan kita kali ini sampai jumpa di perjalanan kita selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati